Intro Habib, Afan mohon penjelasannya tentang selat witir karena di masyarakat itu saat ini dibedakan antara yang dua rekaat dan yang satu rekaat bahkan sebagian ada yang niatnya berbeda Habib yang dua rekaat disebut witrih dan yang satu rekaat disebut witir setelah kami jelaskan yang sepuh-sepuh tidak terima dengan penjelasan kami Habib dan saya kasih solusi wasol malah setelah di wasol malah dapat protes dibilang ajaran baru mohon Habib menerangkan agar masyarakat paham antara niat dan witir wasol juga jumlah bilangannya syukran Habib saya kok lebih senang nasihati sampean Anda jangan memaksakan orang awam pendapat yang sulit diterima mereka selama ada pendapat yang bisa menerima amal mereka awam ini sudah solat witir sudah puluhan tahun ratusan tahun niatnya ya itu dua rekaat pertama usali sunatul witri apa gitu ya rekaat ini rekaat yang terakhir usali sunatul witri rekaatan yang satu rokaat ini yang satu rokaatan dua-duanya usali sunatul witri gak ada kalimat usali sunatul minal witri walaupun kita tahu ya kita tahu yang paling afdol itu usali sunatul minal witri tapi selama ada yang membenarkan usali sunatul witri dengan niat solatnya bukan jumlah rokaatnya kan masalahnya kan usali sunatul witri kok solatnya dua rokaat kan gitu witri itu kan ganjil dua rokaat itu kan genap gimana niatnya ganjil solatnya genap ini kalau dikatakan usali sunatul witri itu jumlah rokaatnya ada yang mengatakan usali sunatul witri itu bukan jumlah rokaatnya yang diniati solatnya saya niat solat witri solatnya bukan bilangannya sehingga kalau solatnya mau dua rokaat mau empat rokaat mau enam rokaat enggak ada masalah selama itu masih bisa solat witir kan 11 rokaat paling banyak sebagian pendapat maka jangan anda paksakan akhirnya timbul masalah anda jelaskan enggak apa-apa afdolnya niatnya itu usali sunatan minal witri tapi jangan paksa rubah niat ini akhirnya anda seperti yang anda alami sekarang aliran baru ini nasihatnya kepada anda sebelum kepada awam jangan selama ada pendapat yang membolehkan ya mengesahkan biarkan udah alhamdulillah jangan inti buat orang ini ya Allah jadi solat saya mulai dulu ini enggak sabib gara-gara inti padahal ada yang mengesahkan dan kamu bukan mujtahid pendapatmu ini pendapatmu bukan hadis bukan Quran kan gitu ini kan pendapatnya ulama pendapatnya dia pendapatnya ulama bukan hadis bukan Al-Quran bukan mutafak alai maka posisikan pendapatmu itu pendapat jangan jangan kau posisikan sebagai yang benar dan yang lain salah itu masalahmu ya dan ini untuk semua ini untuk semua masalah selama ada yang membolehkan membenarkan biarkan kamu ingin yang lebih afdol silahkan sampaikan yang lebih afdol tapi jangan kau sampaikan ini yang benar ini yang salah kamu udah menjadikan pendapatmu seperti hadis dan Quran yang pasti benar pendapatmu hanya pendapat yang bisa benar bisa juga kurang benar walaupun itu yang mau tamat itu yang afdol paham ya oke jangan kita ini sok pinter lah yang lain salah semua kita tahu itu tapi pakai hikmah pakai hikmah ada pendapat ulama yang boleh kalau khalas biarkan awam ini mau kau benarkan lebih afdol silahkan itu yang paling afdol tapi sampaikan jangan kamu paksa orang ini yang benar ini yang salah itu akan timbul masalah selamat menikmati